Tip sukses dengan bisnis kerajinan tangan Siapa yang berpikir kalau bisnis kerajinan tangan tidak memiliki prospect yang bagus? Menurut beberapa orang yang sudah lama menekuni bisnis ini, mengaku bahwa hasil kerajinannya mengalami perkembangan yang cukup membahagiakan dari hari ke hari. Pada awal mulanya bisnis kerajinan dimulai dari sebuah hobi yang dikembangkan menjadi suatu pekerjaan yang cukup menjanjikan. Di tangan orang yang kreatif sampah pun akan jadi emas. Tidak mudah menemukan peluang bisnis yang tingkat keberhasilannya tinggi. Demikian pula dengan bisnis kerajinan tangan. Perlu diadakan survei mengenai tingkat keberhasilannya dan kerajinan tangan apa yang bagus untuk ditekuni. Berikut ini adalah tip sukses dengan bisnis kerajinan tangan yang mungkin dapat membantu Anda yang ingin terjun dalam bisnis kerajinan tangan. Awali dengan hal yang Anda sukai atau cintai. Melakukan bisnis kerajinan bermula dari hobi, kemudian dikembangkan menjadi suatu usaha yang dapat menghasilkan uang. Dalam bisnis akan mengalami pasang surut, niat Anda yang kuat dapat membantu mempertahankan bisnis Anda hingga kesuksesan tercapai. Meluangkan waktu untuk mengenali pasar. Sebelum Anda memulai menekuni bisnis, Anda harus tahu harga yang pantas untuk orang yang akan membeli produk Anda. Jangan beranggapan selalu ada pasar bagi produk Anda. Temukan terlebih dahulu pasar yang akan Anda tuju untuk memperdagangkan produk Anda. Tidak ada salahnya Anda mengunjungi pameran-pameran, berbincang dengan pengrajin dan mencari informasi mengenai harga produk serupa dan publikasi perdagangannya. Sehingga Anda dapat menentukan tempat untuk memasakkan produk dan tahu harga yang tepat. Siap bersaing dengan inovasi. Meski sekarang sudah beragam jenis produk kerajinan, namun Anda harus bisa bersaing menciptakan inovasi baru yang belum pernah ada. Tidak hanya dalam hal bentuk, tapi kualitas dan strategi pemasarannya juga harus diperhatikan. Angkat potensi yang ada di sekeliling Anda. Angkat potensi yang ada di sekitar Anda agar produk yang Anda buat mempunyai ciri khas. Karena biasanya konsumen membeli suatu produk sebagai kenang-kenangan ketika berkunjung di suatu daerah tertentu. Memperluas wawasan dan jaringan sesama pengrajin. Dengan memperluas wawasan, diharapkan Anda bisa memperluas jaringan untuk memperlancar jalannya usaha kerajinan tanpa. Anda bisa berbagi ilmu dengan teman-teman satu profesi. Tidak menutup kemungkinan juga, Anda akan mendapatkan tambahan penjaman modal dari komunitas yang Anda ikuti. Mulai usaha secara perlahan tapi pasti. Hal ini sangat penting terlebih lagi jika Anda memiliki modal usaha yang terbatas. Anda harus tahu yang diinginkan oleh pasar sebelum Anda menghabiskan uang untuk pemasaran. Bisnis kerajinan biasanya menunjukkan kemajuan dengan membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun. Bisnis tersebut dapat membantu Anda yang akan memulai menepuni bisnis kerajinan tangan agar dapat berkembang sampai ke mancaan negara. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih telah menonton!